Pasangan Capres-Cawapres nomor urus 1 Anies Baswedan dan Mohamim Niskandar menjanjikan akan menambah porsi subsidi untuk pengembangan energi bersih di Indonesia apabila nantinya terpilih dalam Pilpres 2024. Sekretaris Dewan Tim Pemenangan Nasional Pasangan Capres-Cawapres Amin, Wijayanto Samirin menilai banyak negara di dunia mengeluarkan kebijakan yang masih belum berpihak pada pengembangan energi bersih. Hal ini bisa terlihat dari subsidi yang diberikan pada energi fosil yang saat ini porsinya 12 kali lebih besar dari EBT. Selain itu, pasangan Amin juga berkomitmen untuk mengurangi subsidi BBM yang selama ini dianggap merugikan negara dan akan menggantinya dengan menggenjot penggunaan transportasi publik lebih masif.